Assalamualaikum semuanya Perkenalkan saya Rahmi Asrina Dan teman saya Putri Muhmida Halim Kami dari kelas S14B Mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Dengan dosen pengampu Bapak APT Hayul Fatli MSI Nah disini kami akan menjelaskan tentang Stilbenoid Jadi teman-teman nonton ya semuanya Happy watching Baiklah yang pertama yang akan dijelaskan yaitu Definisi Stilbenoid Apa sih Stilbenoid itu? Stilbenoid adalah kelompok senyawa organik Yang dihasilkan oleh tanaman kayu sebagai metabolit Dan juga sebagai agen konstitutif Senyawa ini terdapat di alam sebagai aglikon dan glukosida Dan setelah kita ketahui apa itu Stilbenoid Kita harus ketahui juga struktur dari Stilbenoid Struktur Stilbenoid ini adalah turunan Stilben terhidroksilasi Dan memiliki struktur C6-C2-C6 Stilbenoid termasuk keluarga fenopropanoid Dan berbagi sebagian besar jalur biosintesisnya dengan kalkon Di bawah iradiasi UV Stilben dan turunannya mengalami siklisasi intramolekul Yang disebut fotoklisasi Stilben untuk membentuk dihidropenantrinus Bentuk oligomer itu dikenal sebagai dengan oligostilbenoid Selanjutnya yaitu kita pergi ke sifat Stilbenoid Yang pertama yaitu C-Stilben adalah cairan pada suhu kamar yang bersuhu 5-6 derajat Celcius Atau 41-43 derajat Fahrenheit Yang kurang C-Stilben adalah padatan kristal yang tidak meleleh hingga sekitar 125 derajat Celcius Dan sangat larut dalam pelarut organik Dan yang terakhir dia bersifat basah Selanjutnya yaitu jalur biosintesis Biosintesis senyawa Stilbenoid merupakan penggabungan jalur skimat dan jalur asetet malonat Menghasilkan senyawa intermediate yakni senyawa tetraketida Senyawa tetraketida ini mengalami sintesis lebih lanjut oleh enzim Stilben Sintase Menghasilkan senyawa Stilbenoid Stilben adalah etilin yang tersubstitusi oleh dua cincin venil Cincin A biasanya memiliki dua gugus hidroksi dalam posisi metal Dan memiliki jalur biosintesis asam mefolonat Sedangkan cincin B membawa sebuah gugus hidroksi dan metoksi dalam posisi orto-meta-para Dan jalur biosintesisnya asam skimat Stilbenoglikon dan Stilbenoglikosida terbentuk secara alami pada lumut dan tumbuhan tingkat tinggi Senyawa ini merupakan bagian terpenting dari antifungan pitoalexin venilic Yang biasanya disintesis hanya melalui respon terhadap infeksi atau luka Nah selanjutnya kita lanjutkan pada penggolongan Stilbenoid Penggolongan Stilbenoid terbagi yang pertama menjadi agrikon Agrikon terbagi menjadi yang pertama patient tunnel Adalah antioksida utama dalam biji markisa yang dapat mengambat proses penuaan pada kulit Paling banyak terjadi akibat pajanan sinar matahari terutama sinar IVB Yang kedua penus livin Penus livin ini adalah toksin Stilbenoid Perang infeksi yang disintesis pada tanaman selama infeksi jamur Stres yang diinduksi ozon dan kerusakan fisik Penus livin ini adalah funghi toksin yang melindungi kayu dari infeksi jamur Penus livin ini terdapat di kayu inti pinasei dan juga ditemukan di jenitum klastostasium Yang ketiga yaitu Pterostilben Pterostilben ini adalah salah satu jenis zat kimia yang diketahui juga ditemukan dalam buah lain Seperti anggur, cranberry, dan kacang-kacangan Pterostilben ini juga merupakan Stilbenoid yang secara kimiai terkait dengan Resveratrol Pada tanaman ia berperan sebagai Vitoalexin yang defensif Dan yang keempat yaitu Resveratrol adalah Stilbenoid sejenis fenol alami dan Vitoalexin Yang diproduksi oleh beberapa tanaman sebagai respon terhadap cedera Atau ketika tanaman diserang oleh patogen seperti bakteri atau jamur Sumber Resveratrol ini dalam makanan termasuk kulit anggur, blueberry, raspberry, mulberry, dan kacang tanah Nah selanjutnya kita masuk ke punggolongan Stilbenoid Jadi punggolongan Stilbenoid itu ada dua Ada yang aglikon sama glikosida Jadi untuk yang glikosida itu ada terbagi dua lagi Ada astringin sama piset Yang mana untuk yang astringin ini merupakan Stilbenoid 3-Beta-D-Glucosida-Pisetanol Dan dapat ditemukan di kulit Piseasitis atau Pisea ABS Sedangkan untuk Piseid itu merupakan glukosida Stilbenoid Yang merupakan Resveratrol dalam jus anggur Nah Piseid ini dapat kita temukan dalam kulit kayu Piseasitis juga Nah selanjutnya kita masuk ke oligomer Stilbenoid Jadi oligomer Stilbenoid ini terbagi menjadi tiga Ada dimer Resveratrol, ada trimer Resveratrol, dan petramar Resveratrol Untuk yang dimer ini ada Balam Karpol, Hemslea 0, Levy 4-0, Heim 0-A, dan masih banyak lagi Sedangkan untuk yang trimer Resveratrol itu ada Alfa-Fenverin, Vatika 0-A, Vatika 0-G, Davidiol A, Hemslea 0-B, dan Grating Ellipson Sedangkan untuk tetramar Resveratrol itu ada Vatika 0-B, Hopea phenol, Iso-Hopea phenol, dan Hemslea 0-D Selanjutnya kita masuk ke tanaman yang mengandung Stilbenoid Jadi sesuai dengan pelakiannya, Stilbenoid ini merupakan senyala organik yang dihasilkan oleh tanaman kayu Jadi Stilbenoid ini dapat kita jumpai pada kemampuan yang berkayu Misalnya itu pada sore Leposuna atau Merandumumah Yang mana pada kulit kayunya itu dia mengandung Hopea phenol, Levy phenol, dan Finiferin Dengan manfaatnya sebagai antikanker, antistangin, dan antibakteri Lalu ada Vatika umbonata yang mana pada batang kalinya itu dia mengandung Ampelopsin, Levy phenol, dan Ellipson Finiferin Lalu ada buah Linjo, Soreale Hemsleana, Hopea odoranta, dan Mas Belotani Nah teman-teman, jadi kita masuk ke yang terakhir, itu ada manfaat Stilbenoid Jadi teman-teman, Stilbenoid ini memiliki banyak sekali manfaat Di antaranya itu ada yang pertama sebagai anti-inflammasi Jadi anti-inflammasi itu ada pada alpha-finiferin Lalu sebagai anti-kanker, yang terdapat pada Ellipson Finiferin Ada juga sebagai anti-oksidan, itu ada pada Vatikanol B Lalu ada Balanocarpol, dan di Balanocarpol itu manfaatnya sebagai anti-HIV Lalu ada juga sebagai anti-mikroba, yang mana itu ada copalifero A, copalifero B, kanalikulatol, dan Vatikapinol Nah teman-teman, sekian penjelasan dari kami Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami maaf maaf Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton